Hai guys, welcome back to my channel dengan aku Steffi Buat kalian yang baru banget datang ke Youtube channel aku, welcome to the family Dan buat kalian yang udah lama stay di Youtube channel aku dari day one, thank you so much Udah ada seribu subscriber sekarang Dan kali ini aku mau bikin konten tentang cara aku ngedit foto-foto di Instagram aku Jadi beberapa kali sering masuk DM ke Instagram aku yang nanyain gimana sih cara aku ngedit foto-foto di Instagram aku Sebenarnya kalau kalian rajin ngeliat tutorial cara ngedit foto di Instagram Pasti kalian gak asing dengan beberapa aplikasi yang aku gunakan ini Yang pertama itu Adobe Lightroom, kedua itu adalah Snapseed, dan yang terakhir adalah FiscoCam Dan ada juga Afterlight untuk sentuhan akhirnya, tapi itu sebenarnya opsional aja Kita mulai aja ya daripada kelamaan Jadi aplikasi yang paling pertama banget aku pakai itu adalah Adobe Lightroom Nah kita buka aja, Lightroom CC namanya Di sini aku punya banyak foto yang udah aku pisah-pisahin, yang pasti udah mau aku edit Sebelum kita mulai, aku pengen menggarisbawahi Kalau yang kalian coba ini, formula dari aku ini, kemungkinan gak akan sama persis hasilnya nanti Karena setiap foto itu beda banget, gak semuanya sama lightingnya, backgroundnya, nuansanya, apalagi tipe kamera kita kan beda-beda Nah ini secara garis besarnya aja, nanti kalian bisa kayak digeser-geser aja gitu Semua itu harus ada trial errornya, jadi kalian make sure aja Coba-coba geser kanan, ke kiri, setengah ke kanan, setengah ke kiri, it's up to you guys Yang penting, explore terus Sekarang kita buka ini, foto aku di Adobe Lightroom CC Ini maaf ya, wajahnya agak abstrak gitu Karena gak siap aja, dan gak ada lagi yang bagus guys, jadi aku coba ini aja Yang paling pertama aku lakukan itu adalah ngatur keterangan dari foto itu Di sini ada exposure, contrast, highlights, shadows, whites, blacks Ini semua harus kita mainin Jadi pertama banget aku mulai dari exposure Exposure itu adalah tingkat keterangan dari foto itu Semakin kita geser ke kiri, fotonya akan semakin gelap Semakin kita geser ke kanan, fotonya akan semakin terang Kayaknya kacamata aku buka aja ya Soalnya kayak mantul gitu Mantul? Jadi ini kita geser segini, gak usah terang-terang banget Karena kalau dia keterangan bakal susah untuk di-edit Lalu, ini kita matiin dulu kali ya wifi-nya biar gak muncul yang aneh-aneh Lalu kita beralih ke contrast Contrast itu adalah, ya contrast Kalau misalnya kalian geser ke kiri, itu fotonya gak akan terlalu kontrast deep gitu Sementara kalau kalian geser ke kanan banget nih Kelihatan kan bedanya fotonya jadi kontrast banget Nah, kalau aku sukanya itu fotonya gak terlalu kontrast Jadi aku geser ke kiri Secukupnya aja Mungkin sekitar minus 31 Kemudian kita pindah ke highlights Highlights itu adalah terangnya cahaya yang mendatangi kita Kalau semakin ke kanan, sama kayak exposure lagi Itu dia jadi kayak putih banget kan ya Kayak ada cahaya ilahi gitu Sementara kalau ke kiri, dia jadi hilang cahaya ilahinya Dan kayaknya untuk saat ini kita belum butuh cahaya ilahi Highlights-nya itu aku geser ke kiri Karena aku gak mau fotonya terlalu bercahaya Biasanya nih di atas 50 sih kalau aku Lalu kita pindah ke shadows Shadows ini kebalikan dari highlights Kalau kalian mau fotonya semakin gelap, itu bisa geser ke kiri Kalau kalian mau fotonya lebih terang, geser ke kanan Nah justru aku anaknya lebih banyak membutuhkan shadows Jadi aku geser shadow-nya ke kanan Tuh Jadinya gak ada dimensi sih jadinya Jadinya kayak flat aja gitu fotonya But nanti kita bisa atur itu Kemudian kita pindah ke whites Whites itu kita geser ke kiri whites-nya Supaya warnanya itu agak pucat-pucat Kemudian kita pindah ke blacks Blacks-nya itu seperti dengan shadow Kita atur dia supaya ke kanan Begini Pemirsa Ini kan fotonya jadi masih kayak flat gitu kan Nah setelah aku ngatur light Aku pindah ke color Aku langsung ke bagian mix Disini ada berbagai macam warna Merah sampai ungu Nah sebelum aku lebih jauh ngejelasinnya Aku mau kasih tau dulu disini ada Hue, Saturation, dan Luminance Hue itu adalah warna Jadi disini kan kalau di foto kalian lihat ada warna merah kan Di tulisan radio dan di lipstick aku Hue-nya bisa kita geser ke kiri Itu dia warnanya jadi merah banget Sementara kalau geser ke kanan dia jadi oranye Warna oranye di sebelahnya juga gitu Jadi kalau kita geser ke kiri dia semakin Begini Kalau geser ke kanan semakin kuning Nah kalau hijau ini karena gak ada warna hijau Jadi gak gitu keliatan Mungkin cuma dianting aku Tapi kalau kalian perhatiin Ini dianting aku Warna hijaunya kalau kita geser ke kiri Jadi dia jadi hijau ke kuningan Sementara kalau kita geser ke kanan dia jadi hijau yang kehijauan banget Nah kemudian pindah ke Saturation Kalau Saturation itu Semakin kita geser ke kiri Fotonya semakin pudar Semakin hitam putih Tuh Lihat bibir aku jadi hitam kan Kayak abis digigit ular Terus kalau kalian geser ke kanan Itu warna merahnya itu jadi ngepok banget gitu Sekarang ke Luminance Luminance ini adalah level kecerahan dari warna tersebut Jadi kalau misalnya kita lagi pegang warna merah Luminance-nya kalau kita geser ke kiri Merahnya jadi merah gelap Sementara kalau kita geser ke kanan Merahnya jadi merah terang banget tuh Tuh bibirnya Oh my god Sekarang kita masuk ke formula yang biasa aku pakai Warna merah Biasanya aku ganti warna merahnya itu supaya agak dark Pokoknya gak cabai deh Jangan merah cabai kak Karena itu gak sesuai dengan fit aku Kemudian kita geser warna merahnya ke kiri Disini warna merahnya berubah jadi merah banget Tapi gak cabai ya Kita geser saturationnya juga ke kiri Supaya dia jadi agak merah gelap Wine-wine gitu Luminance-nya Hmm Pink Kayaknya ke kiri juga Disini aku gak ada aturan khusus untuk Nentuin seberapa banyak angka level dari hue, saturation, dan luminance-nya Karena balik lagi ke setiap foto itu beda banget Cahaya dan warna-warna yang ada Jadi just play with your creativity Dan jangan mentok sama angka yang aku kasih Kalian bisa explore sendiri Kemudian pindah ke warna orange Orange ini aku biasanya suka Dia agak orange ke kuningan Saturation-nya aku geser ke kiri deh kayaknya Minus 11 Tapi luminance-nya aku geser ke kanan Supaya wajah aku terlihat cerah Karena orange itu udah di wajah aku Tuh ya kan Cuman aku gak abang Aku tuh kurang suka membohongi kalian terlalu ekstrim Aku bohonginnya dikit-dikit aja Jadi aku gesernya sedikit aja Supaya lebih terang Sedikit aja mukanya lebih cerah Sekarang lanjut ke warna pink Disini fotonya masih kayak gak jelas gitu kan warnanya Kita geser ke kiri Hue-nya supaya minus 32 Kemudian saturation Ke kiri minus 20 Luminance Terus kayaknya ke kanan Nih sebelumnya kayak gini nih Ya kan Sekarang tuh Disini aku paling warna hijaunya Cuman buat ganti warna anting Geser ke kiri Pokoknya kita bikin warna Supaya gak terlalu pop Intinya itu aja sih Tuh And done Kemudian kita disini bisa lihat Ada temperature Taint Vibrance Saturation Disini biasanya temperature-nya Aku geser ke kanan Jadi temperature itu Kalo kita geser ke kiri Nuansa foto jadi biru banget nih Tapi kalo kita geser ke kanan Nuansa fotonya jadi kuning gitu Disini aku geser ke kiri Plus 3 aja gak usah banyak-banyak Lalu tint Itu kalo geser ke kiri jadi hijau Ke kanan jadi ungu Temperature Kayaknya Tadi kan fotonya udah aku bikin Supaya sendu Dan low saturation Mengarah sedikit ke black and white Nah sekarang Kita geser vibrance-nya ke kanan Aku gak ngerti sih Kenapa aku geser vibrance ke kanan Tapi menurut aku Kalo digeser ke kanan itu Warnanya lebih asik Diliat aja Vibrance ini mungkin Dia lebih kayak mengeluarkan Warna-warna yang ada Jadi Tadi udah sempet kita Redahin warnanya Sekarang kita keluarin lagi Emang gak jelas ya Ini kelakuan gue Maaf ya Kemudian saturation Ini gak harus selalu kita mainin Tapi bisa sesuai selera Ini aku minat satu aja Dan ini udah selesai Sekali lagi Kalian bisa perhatiin Ini sebelumnya kayak gini Kemudian Sekarang dia udah kayak gini Kemudian aku pindah ke Snapseed Disini kalian bisa lihat Aku pilih tools Tune image Di tune image ini ada Pilihan banyak nih Dari brightness Contrast Sampai ke warmth Aku biasanya langsung pergi ke Ambience Ini aku geser ke kanan Tuh Jadinya berubah kan Kalo ke kiri dia jadi Agak putih Kita pilih ke kanan aja Lalu kita pilih Brightness Kita geser ke kanan Brightness-nya Buat kalian yang tadi Mungkin kalo di lightroom Aduh Kayaknya ternyata fotonya Terlalu kuning deh Atau terlalu biru Nah ini kalian bisa pilih Warmth yang di Snapseed juga Fungsinya sama Kita geser ke kiri Kalo mau biru Dan ke kanan Kalo mau kuning Ini menurut aku Terlalu kuning Jadi aku geser ke kiri Supaya biru Jadi minus Minus 2 aja Terus Shadows Itu aku geser ke kanan 2-3 aja Udah selesai Yang bikin Snapseed Jadi poin penting Dalam pengeditan foto Instagram Aku adalah Si Grainy Film ini Nah Di Grainy Film ini Ada banyak filter Yang bisa kalian pilih Cuman kalo aku Umumnya Ambil si X04 atau X03 Untuk foto ini Aku pilih X04 Kenapa aku pilih X04 atau X03 ini Karena mereka punya Nuansa Warna coklat Yang vintage Tapi gak norak gitu Keren aja langsung gitu Gak perlu susah payah Jadi misalnya kalian Gak ngerti Pake Lightroom pun Kalian bisa langsung Pilih Snapseed Kemudian pilih Si filter X04 ini Jadi kalian bisa langsung Dapet efek Yang agak coklat-coklat Tapi gak norak gitu loh Biasanya Aku pake di bawah 50 aja Sekitar 2728 Check Nah ini tuh Kayaknya fotonya keterangan deh Tadi tuh Brightnessnya Kita kurangin aja Jadi minus 6 Dan ini Fotonya udah Siap Untuk kita pindahkan Ke Fiscal cam Aku biasanya pake filter A A series A456 Tapi yang paling Sering banget aku pake Itu adalah A4 Ini kan Kalo 12 itu Lalu lebah ya Kecilin aja Tapi biasanya Aku pake Sekitar Segini Kalo ini lagi terang Fotonya Jadi kayaknya dikit aja Pakainya 1,5 Ini kayaknya foto harus Dikurangin sedikit Cahayanya Karena menurut aku Ini putih Dan terang banget Jadi exposure-nya Kita kurangin Aku bikin Minus 1 Check Dan disini Salah satu Poin penting di Fisco Yang gak boleh kalian lewatin Adalah Tone dari Si highlights Dan shadows-nya ini Disini highlights Aku geser ke kanan Ini bikin foto kita Jadi keliatan Semakin sendu Tapi sendu yang kayak Calm-calum gitu Shadows juga digeser Bisa nih Kalo ke kanan banget Dia jadi kayak gini Jadi kita sedikit aja Shadows-nya Lalu kita pilih ke fade Kalo memang mau fotonya Lebih kayak lembut-lembut lagi Tapi kalo aku kayaknya Untuk foto ini gak dulu Ini kan fotonya kayak Flat banget Tapi warnanya sebenernya Udah asik Supaya fotonya gak flat Kita pilih clarity Jadi clarity ini Bikin foto keliatan Bam Dikit aja Dikit aja Clarity-nya Kalian tau gak sih Efek dash-dash Yang kayak foto-foto Jadul yang ada Serbuk-serbuknya Salju-saljunya Nah itu kalian pake Afterlight Nah Afterlight ini adalah Aplikasi berbayar Kalo gak salah murah sih Kayak 25 ribu gitu Ya it's okay Kalo kalian sering pake itu Bakal berguna banget Dust Nah ini ada banyak banget Pilihan dust-nya Kalo aku biasanya Pilih dust-nya itu Yang Biasanya aku coba-coba aja sih Mana yang Sesuai sama foto aku Cuman paling umum tuh Sepuluh sih Nah ini lagi ada dust baru gitu Dari si Afterlight Aku pengen coba yang baru Wow Nah Adobe Lightroom juga bisa dipake Untuk nge-save Preset yang udah kalian bikin Jadi formula yang tadi itu Gak akan hilang Jadi tenang aja Kalian bisa klik Ini Pilih Create Preset Nah disini udah ada kan Semua formula kalian Kalian bisa kasih nama Presetnya apa Mungkin Presetnya Senduh-senduh Mendayu Tinggal checklist Ada juga cara lain Misalnya kalian kayak Ribet Dan nyimpan preset Kalian juga bisa Pilih Copy settings Ini Semua white balance Sampai ke Sharpening Clarity yang kita pake tadi Oke kan aja Tinggal di paste aja Ke foto yang mau kalian kasih Formula yang sama Tinggal di paste settings Nah ini udah nih Tuh sebelumnya gini Setelahnya begini Ini di Fisco Camp Kalian bisa tinggal Nge-copy paste aja Copy edit Ini ada pilihannya Kemudian nanti bisa di paste Di foto yang lain gitu Bisa disini Nah dia berubah Jadi aku rangkum lagi Dari awal Ini emang banyak Tapi as long as Foto kalian itu Kualitasnya bagus Tenang aja Fotonya gak akan Jadi pecah Adobe Lightroom itu Fungsinya adalah Untuk mengatur warna Yang kalian mau Sesuai selera Dan juga mengatur Tingkat kecerahan fotonya Snapseed itu Untuk menambahkan Nuansa Warna coklat Sesuai dengan Fit Yang aku punya Fisco Camp itu Untuk sentuhan akhir Jangan lupa Tambahkan filter A4 Dan highlights Serta shadow itu Harus diatur Sedemikian rupa Supaya fotonya Tetap Paul Kalian juga bisa Pake clarity-nya Untuk membuat Foto itu terkesan Semakin gahar Tapi juga lembut Gitu And that's it Untuk tutorial ngedit Foto Instagram aku Semoga berguna Buat kalian Semoga kalian ngerti Kalo masih belum paham Kalian bisa tanya aku nih Di kolom komentar di bawah Menurut aku sih Yang penting itu Kalian harus terus Mencoba dan mencoba Ngedit aja Sebanyak apapun itu Foto kalian Karena semakin kalian Sering ngedit foto Semakin kalian terbiasa Semakin kalian terbiasa Semakin kalian bisa Menemukan style Kalian sendiri Sesuai karakter kalian Jadi misalnya Tutorial ini berguna Bagi kalian Dan kalian udah selesai Ngedit foto kalian Jangan lupa Mention aku Di Instagram Tevisanta Jadi aku bisa Lihat hasilnya Jadi aku bisa tau Kalo video aku ini Berguna buat kalian Guys Thank you so much For watching And see you guys On my next video Oke Bye